Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selam pengangguran, petani mudah pasti bisa Hari ini minggu tanggal 20 Desember 2020 Yang kebetulan jadwal kita yaitu pemupukan vegetatif Kemarin juga ada yang menanyakan di komentar Pupuknya menggunakan apa om? Nah pemupukan pada masa vegetatif di Kepul Mahfaza Yaitu menggunakan NPK 16-16 Seimbang ya NPK 16-16-16 3 kali Karena disitu N nya 16% P nya 16% Dan K nya 16% Seimbang karena apa? Karena tanaman anggur ini adalah tanaman sejati Kenapa dibilang tanaman sejati? Unsur N, P, dan K ini Ini fungsinya itu untuk akar, batang, daun, dan buah Nah itu sejati Jadi itu unsur NPK ini adalah unsur makronya tanaman anggur Unsur sejati Jadi itu dibutuhkan mutlak Seperti itu Nah selain kebun Mahfaza menggunakan pupuk NPK 16-16-16 Kita juga menggunakan jamur Jakaba Nah apabila ada kawan-kawan yang baru nonton video ini Boleh dilihat video kita Gimana cara membuat Jakaba Dan cara aplikasinya Ketika panen kita aplikasi untuk tanaman kita Karena kita untuk pemupukan seminggu sekali itu Di selang-seling Seperti itu Jadi minggu ini nih Minggu ini kita menggunakan NPK Minggu depan kita Jakaba Nah seperti itu Jakaba itu apa? Manfaatnya sangat banyak sekali Karena Jakaba mengandung unsur Prauksin, gibrelin, dan alanin Nah itu baik untuk pertumbuhan-pertumbuhan tanaman ya Bukan hanya anggur itu Sangat baik sekali Nah mungkin ada kawan-kawan yang menanyakan Berapa ukurannya, takarannya Nah seperti apa? Nah di kebun Mahfaza ini menggunakan Saya kasih tau Di kebun Mahfaza menggunakan 1 sendok makan Untuk takaran air yang 25 liter Kita menggunakan dosis yang sangat rendah Karena apa? Karena di kebun Mahfaza ini lebih baik Tanamannya kekurangan Kekurangan ini ya maksudnya Pupuk ya Kekurangan daripada kelebihan Karena apabila kekurangan bisa kita tambahin Tapi kalau sudah kelebihan Itu berbahaya Karena pohonnya akan mati Nah biasanya para pemula Seperti saya Itu menggunakan Menggebu-gebu pupuknya Dinaikin, dibanyakin Harapannya apa? Harapannya untuk tanaman kita cepat besar Cepat gede Nah seperti itu subur Yang ada bukan subur Yang ada malah mati Sedih ya Nah itu jadikan pengalaman aja sih Kalau disini kita menggunakan dosis yang aman Dosis yang paling rendah Kita sabar aja Kita berproses Namanya kita menanam tanaman itu Kita investasinya waktu ya Sabar aja kita gitu Yang membuat saya aneh itu kenapa Kenapa untuk orang-orang yang menanam tanaman anggur itu gak bisa bersabar sedikit Karena tanaman anggur ini tanamannya eksklusif pastinya Dia itu bisa dilihat perkembangannya setiap hari Dia itu berbeda dengan tanaman-tanaman yang lain Contohnya apa? Contohnya ini Durian, mangga, alpukat Misalkan kawan-kawan semua Itu punya pohon Durian yang tadi saya sebutkan Durian segala macam itu Nuntut gak? Berapa bulan dia berbuah? Pasti enggak kan? Nah jadi kenapa Anggur ini dituntut Cepat berbuah? Nah itulah Kesalahan-kesalahan Para pemula Para penghobi Pecinta tanaman anggur Seperti itu Kenapa sih kita harus menuntut tanaman anggur ini cepat berbuah? Kenapa gak sabar? Coba kawan-kawan semua itu Nanam tanaman apa mangga Atau alpukat Dicepet-cepetin Kok gak berbuah-buah Gak mungkin lah Karena tanaman itu juga umurnya panjang Begitu kan Mungkin anda rela ya Menanam alpukat Sampai 4-5 tahun 2 tahun lah paling cepat berbuah Nah kenapa anggur gak seperti itu gitu? Supaya apa? Supaya hasilnya maksimal Buahnya banyak Itu kan yang diharapkan sebenarnya Tapi kebanyakan semua kawan-kawan Atau pemula seperti saya itu Gak sabar gitu Ya kan Sehingga kita kasih pupuk yang banyak gitu Gak taunya mati Sayang banget kan Kita beli bibit Mahal-mahal Gak taunya Perawasan kita salah Nah oke Gak usah berlama-lama ya Itu saran aja ya Jadi itulah yang menjadi pertanyaan-pertanyaan saya ketika gini Ketika ada orang yang menanam tanaman anggur ya khususnya Itu berapa bulan Berapa bulan bisa berbuah Om Mas gitu kan Waduh kalau kita gak patokkan bulan Kita patokannya di pohon Pohonnya bagus Subur Sehat-sehat Gak penyakitan Itu bisa Kita buahkan Tapi kalau misalkan tanamannya masih kecil Kita gak buatkan ya sayang Oke itulah takarannya ya Kita menggunakan dosis rendah Satu sendok makan Dengan air 25 Takarannya Jadi dosis yang sangat rendah sekali Dan dicampur dengan boron Karate boroni ya Itu adalah unsur pelengkap Karena karate boroni itu fungsinya untuk pembelahan sel Dan bagus untuk persiapan nanti ketika kita memasuki pemupukan generatif Oke Apabila kalian kalau tidak mempunyai karate boroni Gak usah menggunakan Karena itu pelengkap saja Jadi pada intinya kita wajib menggunakan NPK Kalau untuk tanaman anggur ya Kita langsung ke Tik AP Baik kita akan praktekkan Seberapa takaran yang kita aplikasikan Untuk tanaman anggur kita Yuk kita menggunakan Satu sendok NPK 16-16-16 ya Seimbang Nah ini kita larutkan nih di ember Ini ada airnya sedikit Setelah itu kita menggunakan Karate boroni Ini adalah pelengkap Saya ingatkan sekali lagi Jika kawan-kawan tidak mempunyai ini Gak apa-apa Gak usah pakai yang jelas Harus menggunakan NPK Ya NPK yang seimbang ini pelengkap saja Ini kalau kita mau menggunakan ini Itu takarannya hanya setengah sendok saja Nah kita menggunakan Ini karate boroni ya Aduh adalah kucing kesayangan kita Ikut melakukan pemumpukan tanaman kita Nah ini setengah sendok saja ya Ini karate boroni nya Ini setengah sendok tuh Nah setelah itu Kita larutkan Setelah larut kita campurkan dengan 25 liter air yuk kita ke Kamar Mandi Nah ini mohon maaf ini Posisinya kondisinya gelap Karena lampunya redup Dan ini air ya Itu air dipak Gak kelihatannya kita tarik Nah ini air dengan ukuran 25 liter air Tapi yang sekarang ini hanya 20 liter Yang 5 liternya kita menggunakan air cucian beras Jadi sama Tetap jadi 25 liter air Kenapa pakai air cucian beras Itu adalah vitamin Kalau misalkan gak ada air cucian beras Gak apa-apa Takarannya hanya 25 liter air saja Tapi kalau kita menggunakan air cucian beras Ini airnya 20 liter saja Oke Nah ini tadi jirigen-jirigen yang Bukan sembarang jirigen Ini isinya ada air cucian beras Ini segini ini 5 liter Yuk langsung kita taruh aja Nah langsung kita Tuangkan saja Ini 5 liter Gak apa-apa ya Gelap-gelapannya Karena ya beginilah Kondisi tembaknya Kocok-kocok Tuh jadi warna putih Karena Air cucian beras itu Kocok-kocok lagi Kita aduk-aduk lagi Oke sekarang saatnya kita ke Tanaman anggur kita Nah untuk pengaplikasian pupuk Vegetatif Menggunakan NPK Dicampur dengan Karate boroni Dicampur dengan Air cucian beras Seperti ini Kawan-kawan Kita masukkan ke dalam gembor Ini ukurannya 7 liter air Untuk Satu Tanaman ya Ini tanaman Menggunakan planter bag 100 liter Hampir sama Dengan pemupukan Jamur Jakabah Menggunakan jamur Jakabah Bismillahirrahim Tanaman kamu sehat-sehat Kamu subur-subur Batangnya cepat besar Tidak terserang penyakit Kalau kamu sehat Kamu subur Nanti cepat dibuahkan Jadi kamu Memberikan yang terbaik Untuk yang merawatnya Begitu Kita Apa ya Sambil ngomong ya Sambil mendoakan Sambil diajak ngobrol Tanaman itu Karena tanaman itu Adalah Makhluk hidup Sama caranya Dengan yang waktu Saya buat video Pemupukan dengan Jamur Jakabah Ya Yuk kita Ambil lagi Ke belakang Dulu Oke sekarang Untuk tanaman Yang kedua Bismillahirrahim Kamu tanaman anggur Yang subur-subur Yang sehat-sehat Cepat besar Batangnya Daunnya Bagus-bagus Supaya cepat berbuah ya Dan Jika ada pertanyaan Kapan waktu Penyiraman yang baik Saya Kasih Tahu Atau yang diterapkan Di kebun mafaza Yaitu pada waktu Sore hari Karena apa Karena Pertama Tumbuhan itu Mencari makanan Pada malam hari Jadi ketika kita Sore hari Memberikan pupuk Dia nanti Malam harinya Mencarinya Jadi kita Sudah kasih nih Insya Allah Nanti langsung Dia serap Atau langsung Dia Makan Itu Vitamin Itu Pupuk Yang kita kasih Dan Kita bakal Aplikasikan Ke semua Tanaman-tanaman Anggur Yang ada di Kebun mafaza Oke jika ada Pertanyaan Boleh langsung Di kolom komentar ya Inilah Pemumpukan Yang dilakukan Oleh kebun mafaza Setiap minggu Sudah saya jelaskan Tadi di awal ya Inilah pemupukannya Kita belum Memasuki Ke pupuk Generatif Karena Tanaman-tanaman Yang ada disini Belum masuk Ke pupuk generatif Karena Belum Waktunya dibuahkan Nunggu Batangnya besar dulu Terus Tanamannya Bagus dulu Begitu ya Baru kita Baru kita buahkan Nah seperti itu Mudah-mudahan Ini bermanfaat Dan menjawab Pertanyaan-pertanyaan Yang waktu itu Ada di kolom komentar Minta Cara Aplikasi Pupuk vegetatifnya Dan takaran-takarannya Sudah saya buatkan semua Insya Allah Itu berguna Kalau misalkan baik Monggo Diambil Kalau tidak baik Diambil ya Oke terima kasih Jangan lupa like Komen Dan share pastinya Dan jangan lupa juga Untuk subscribe channel Kebun Mafaza Oke terima kasih Salam pengangguran Petani mudah Pasti bisa Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati